Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 Disini kami akan sedikit mengulas tentang perusahaan Microsoft Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce Yang diampu oleh Bapak Rahmat Taufik Dwi Jarnika STMAB Langsung saja topik yang akan dibahas kali ini Yang pertama yaitu histori dari perusahaan Microsoft Yang akan dibahas oleh Dian Adriani Yang kedua keadaan perusahaan pasca adanya digital marketing Yang akan dibahas oleh Siris Dian Adriani Yang ketiga yaitu keadaan saat ini perusahaan Microsoft Yang berkaitan dengan CRM, ILP, SCM, e-commerce, dan e-money Yang akan dibahas oleh saya, Dlima Merda Murthy, dan tekan saya, Rata Rahil Yanefi Dan yang terakhir yaitu seluruh si ke depannya untuk perusahaan Microsoft Yang akan disampaikan oleh Abdul A. I. Tawahid Langsung saja kita lihat kejelasannya Saya akan membahas kejelasan yang berbicara dari perusahaannya Bagi Anda yang menggunakan kata laptop dengan pengopasi Windows Tentu tidak langsung dikenakan Microsoft Bahkan Microsoft adalah perusahaan multinasional yang sangat berpulia di Indonesia Microsoft Corporation atau Microsoft dengan Microsoft Adalah perusahaan teknologi multinasional yang berkantar di Redmond, Washington, Amerika Serikat Perusahaan ini didirikan oleh Joe Gates dan Paul Allen Pihosok berhasil mendominasi pasal sistem operasi Pihosok berhasil mendominasi pasal sistem operasi Pihosok berpibadi Dengan MTSDOS yang dimilikinya Untuk semakin kontrol masingannya Microsoft membutuhkan untuk mulai mengakuisisi beberapa perusahaan sejak tahun Pihosok berpibadi Dian rakyat usaha yang terkenal dianggung Melayani Microsoft Adalah teknik teknologi Penilai 8,3 miliar dolar pada bulan seing tahun 2011 Dan yang kedua adalah legis Penilai 26,3 miliar dolar pada bulan seing tahun 2016 Microsoft membalik Yang terkenal dianggung, pengeluarin aplikasi pasal membangkit Tentang aplikasi pasal sistem operasi Pihosok berpibadi Namun, dalam api kecuali Noid, Microsoft harus mewah kehilangan aplicasannya Untuk membuat cepat mendominasi pasalnya, dikantap umpul stop yang dianggung Anggung tergantung berbagai banyak produk tampan gunakan Dan yang terakhir kemudian pada tahun 2018 Adalah, maaf kejadian dari perusahaan Microsoft Yang mana perusahaan Microsoft tampu dianggung Apple App Dan Microsoft juga berhasil masuk ke dalam perusahaan Public App di Amerika Terbesar ke-3 Ada produk Microsoft dari yang terkenal dari Microsoft, yaitu yang pertama ada Pusis aplikasi Microsoft Windows, yang kedua ada paket Microsoft Office, dan yang ketiga ada Microsoft Windows Expert. Sedangkan untuk produk antarannya, yaitu yang pertama ada Microsoft X, Windows Expert, yang kedua ada Microsoft Surface FB, dan yang ketiga ada Microsoft Surface Windows. Kita akan langsung masuk ke cerita Microsoft. Selama kepat kekadis, Microsoft telah berkembang dari usaha kecil menjadi bisnis senilai Rp 110.000.000.000. Dengan lebih dari Rp 120.000.000, ketika revolusi industri ke-4 mulai, Microsoft merupakan kebutuhan untuk berperan bertransformasi digital, guna menjadi pemimpin di era digital. Tetapi dalam bertransformasi, dalam skala yang sangat besar, semua orang dari jika-bawah sampai sini akan senyaratkan dengan sisi yang bisa menginspirasi perubahan nyata. Ini berarti semua harus berkomitmen pada jarak kecil yang akan membuah setiap proses Microsoft. Ada untuk berhubungan kita, dapat mengenai penuhi perjalanan yang ditemui Microsoft melalui CEO Satya Negara. Pada tahun 2017, Satya Polos berkumpulkan repress yang membahas transformasi di Microsoft dalam konteks al-deneropi pada hidup terakhir. Sebuah cerita yang dipasar penyataan bahwa al-alunya awal tersebut yang akan dikumpulkan untuk semua yang kita kejahatkan ke depan. Itu adalah cerita yang dibatuh oleh CEO Microsoft tersebut. Sampai pentingan selanjutnya, kita akan juga berkumpulkan pola PC untuk mensual-mensual tersebut kembang. Untuk menunjukkan PC ini, Microsoft mengidentifikasi 400 ribu yang mungkin akan pola pikir ini mengangkat. Patribut pertama adalah memiliki posisi pada kemampu kepentingan yang paling penting atau yang sering disebut tech holder, yaitu pertama, yaitu pelanggan dan benar-benar memahami apa yang sangat penting bagi mereka. Dan yang kedua, Microsoft ingin menjadi organisasi untuk beragaman ikuti tidak hidup di saat-saat. Seperti yang saya tunjukkan, sebagai budaya perusahaan, kami bergerak dari kelompok orang yang mengetahui semuanya menjadi sekelompok orang yang ingin mempelajari semuanya. Itu adalah salah satu perubahan mindset yang ingin mempunyai melakukan. Badan data ini dihasilkan kemudian dievaluasi terhadap terlibat yang diukur dari waktu ke waktu. Mereka memasukkan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan kelompok fokus reguler yang memastikan kerja muncul dan dipahami sepenuhnya oleh si kepentingan kepentingan bisnis tersebut. Dynamic 365 Supply Chain Management Dynamics 365 Supply Chain Management memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan beberapa vendor dan menjaga agar data vendor tetap terpuji. Dynamic 365 Supply Chain Management mengoptimalkan transportasi pesanan dengan modul hudus. Pabrik dapat mengelola kontainer, kemuatan, kendaraan, dan rute secara efektif untuk memenuhi tengah waktu. Microsoft merilis Dynamic 365 Commerce yang memungkinkan kita untuk membuat halaman web product yang terinci dengan ruang untuk penilaian dan ulasan pelanggan. Perangkat ini juga terhubung dengan perangkat Microsoft lainnya sehingga memudahkan pembisnis untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan dan pembisnis juga dapat dengan mudah melihat grafik kinerja penjualan. Microsoft Dynamic 365 Commerce ini merupakan penguasan dari Dynamic 365 for Retail yang berfokus pada jembatan perpasokan, kepegawaian, dan promosi. Yang selanjutnya yaitu ERP. Microsoft mempunyai produk ERP-nya tersendiri yaitu yang dinamakan dengan Microsoft Dynamic 365. Dynamic 365 ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada Dynamic 365 Finansi dan Operati, dan yang kedua ada Dynamic 365 Bisnis Sentral. Sedangkan Dynamic 365 Bisnis Sentral ini yaitu solusi dalam memanajemen bisnis untuk organisasi kecil dan menengah yang mengotomatiskan dan menyederhanakan proses bisnis. Yang selanjutnya yaitu e-money. Ada beberapa cara untuk melakukan transaksi melalui Microsoft yaitu yang pertama bisa melakukan pembayaran melalui gift card Microsoft, yang kedua bisa melalui kartu debit atau credit, yang ketiga bisa melalui SopiPay yang telah terhubung di Google Play Store, dan yang keempat bisa melalui phone software yang sesuai dengan member telepon pada saat pendaftaran akun. Yang selanjutnya yaitu CRM. Microsoft juga meluncurkan produk CRM yaitu yang dinamakan dengan Customer Registment Plan, yang di dalamnya terdapat fitur-fitur CRM. Dari namanya saja sudah jelas yaitu Customer Registment, yang artinya produk ini ditujukan untuk kegiatan bisnis, yang khususnya untuk menjalin hubungan baik dengan para pelanggan, sehingga bisnis akan semakin bergembang. Nah, kesimpulan dan saran beserta solusi bagi perusahaan Microsoft untuk kedepannya. Di abad 21 sekarang, tempatnya di era digitalisasi saat ini, banyak sekali pekerjaan yang menggunakan akses dari Microsoft baik untuk perkantoran, instansi, pemerintahan, pendidikan, dan yang lainnya. Dikarenakan Microsoft lebih mudah untuk diakses, serta lebih mudah untuk digunakan, dimana saja dan kapan saja oleh siapa saja. Untuk itu, Microsoft perlu banyak mengembangkan kembali teknologi-teknologi yang saat ini sudah hampir mencapai titik sempurna, agar lebih simpel dan lebih mudah saat digunakan, seperti mengedit foto menjadi pengelola kata, video menjadi slideshow presentase, dan lain-lain. Namun, banyak yang mengetahui ada suatu permasalahan, yaitu perihal harga pemesanan akses Microsoft yang harus dibayar, dikala kita ingin menggunakan akses dari Microsoft tersebut, terutama bagi individu yang akan menggunakannya secara pribadi, dan tidak untuk suatu instansi ataupun perusahaan. Baiknya, dalam harga pemesanan, ada pengurangan ataupun promosi bagi mereka yang ingin menggunakan akses Microsoft untuk individu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.